Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sob, jumpa lagi di Agus Parawansa Channel Tutorial Multimedia Sederhana Editing Audio, Video, Foto, dan Sekilas Info Oke Sobatku, kembali saat ini Saya update konten tutorial Editing Audio ya Menggunakan Lexis Audio Editor Ya, aplikasi di smartphone Yang mudah untuk mengedit File atau klip audio kita Kali ini, saya ingin menjawab Pertanyaan dari salah seorang Sobat kita juga Yang berkomentar di konten saya sebelumnya Yang ini, pertanyaannya Bang, cara mengirim file Yang sudah jadi ke WA bagaimana? Oke, kita akan jawab Dan seperti biasa Sebelum saya meneruskan penjelasan ini Boleh untuk Sobat Yang mungkin baru pertama kali nonton video Di channel ini, untuk bisa subscribe Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Agar Sobat tidak ketinggalan dengan Update-update konten saya berikutnya Oke Sobat, cara mengirimkan file audio Hasil edit kita di Lexis via WA Itu sangat mudah Asalkan syaratnya kita perlu mengingat Dimana kita menyimpan filenya Itu hal yang sangat penting Contoh, oke Misalnya, kita Langsung saja ya Misalnya, sorry Langsung saja kita rekam vokal Oke, halo, halo, halo Kirim WA Contoh file Kirim WA Nah, misalnya file ini Tinggal setelah kita edit Mungkin memotong-motong sudah selesai Kita simpan Setelah editing selesai Kita simpan Nah, di sini yang perlu kita ingat ya Cara savingnya Di sini yang ada Pertama Namanya dulu Kita replace Langsung kita ganti saja Supaya nanti tidak lupa ya Misalnya Audio Kirim Ke WA Selesai Nah, di sini format Filenya adalah WAV WAV juga sudah kualitasnya bagus Nah, ini yang perlu kita ingat Cara men-savingnya Save with file manager Yang ada di atas ini, Sob Nah, ini Bisa kita gunakan nih Kita klik sini saja Kita dengan mudah Akan menaruh Dokumen Apa namanya File suara kita itu Misalnya Kita klik titik 3 Di pojok kiri ini Kita klik Nama HP kita Ya, smartphone kita Nah, di sini akan Masuk ke file explorer Atau file managernya Di sini terdapat banyak sekali Folder-folder Yang bisa kita pilih Di sini kita pilih aja dokumen Misalnya Yang tidak terlalu banyak ya Kita klik langsung Simpan Audi kirim ke WA Bentuknya WAV Udah Udah tersimpan dia dengan aman di sana Oke Coba kita keluar Kemudian kita langsung ke WA Nah, di sini Contohnya misalnya ya Contoh salah seorang rekan Nah, di sini Kita akan mengirim file tadi Kita klik yang Seperti Gambar lampiran Kalau di email nih ya Hampir mirip-mirip ya Kayak klip gitu Lambang klip di WA ini Kita bisa ke Galeri Bisa Di kiri Yang di kanan ini Bisa Atau kita juga bisa Di audio Kita klik Bisa Tapi di sini Saya pilih Via dokumen Nah, kita pilih dokumen aja Bisa dia Dia nggak jadi masalah Nah, lalu Kita buka Di titik tiga Di pojok kiri Lihat dokumen lain Nah, kita masuk ke Dokumen Kita klik HP kita Nah, masuk ke file Explorer Baru kita cari Folder Yang tadi tempat kita menyimpan Di sini ada folder Dokumen Nah, yang ini ya sob Nah, langsung aja kita klik dokumennya Nah, dia akan Ada di sini Ini yang paling atas Audi tadi ya Maksudnya itu Audio kirim Ke WA Coba kita Tes Kita klik Nah, tinggal mengirim saja Kirim Kita klik kirim Maka dia sudah terkirim Oke sob Demikian Cara sederhana Bagaimana Cara kita mengirim File audio Hasil editing Lexis Via WA Terima kasih juga Untuk yang sudah bertanya Dan semoga Bermanfaat Sukses untuk kita semua Berbagi kebaikan Akan mendapatkan kebaikan Insya Allah Amin Wassalamualaikum And See you Sub indo by broth3rmax